Hai guys, kali ini aku ada di salah satu hotel paling anjar di kota Batam, Santika Hotel Batam. Dan ini lokasinya strategis banget karena ada di Batam Center, dekat Pelabuhan Ferry Internasional dan dekat dengan dataran Ngku Putri. Kalau ke mall tinggal jalan kaki, mau tau hotelnya puluh ya. Jadi Hotel Santika Batam itu baru aja hadir di Batam Center dan lokasinya dekat banget dengan kantor aku, Besti. Nah, ini penampakan lobbynya ya, luas banget. Dan kalau sepi, karena ini sebenarnya baru soft opening. Yaudah, aku bakal nunjukin kamu ke sesuatu yang luar biasa dan kita langsung aja naik ke resto yang ada di lantai 11. Wah, ini adalah balkonnya ya, balkon restorannya. Nah, dari sini itu view-nya luar biasa banget karena kamu akan bisa melihat Batam Center dan bunderan Batam Center yang emang sudah ikonik banget. Kemudian dari sini juga terlihat Pelabuhan Ferry Internasional, kemudian ada beberapa hotel dan bangunan tinggi, ada kantor BP, kemudian ada Mega Mall. Nah, yang paling kece, ini di depan dataran Ngku Putri. Dari sini juga dekat banget yang namanya Islamic Center. Wah, luar biasa pokoknya positioningnya. Untuk kamu yang mau jalan-jalan ke Batam, aku rekomendasiin ya hotel ini. Karena sebetulnya aku datang ke sini itu untuk sarapan aja, nggak nginep. Kita bakal klik ya untuk makanan breakfast yang ada di restorannya di lantai 11. Nah, untuk jenis makanannya sih ya standar hotel lah ya. Kita juga ada beberapa buah. Ada juga apa nih? Wah, kalau ini bukan buah ya. Kalian tempat duduk ya. Nah, kebetulan aku bareng dengan teman-teman Asita nih untuk mengulih kamar-kamar yang ada di sini. Kita mau show kamar nih, mau lihat nih fasilitas apa aja yang ada di sini. Oh iya guys, aku sendiri itu cobain menu dari restoran ini yaitu lantau sayur nih. Dan ini adalah penampakannya. Cukup menggiurkan. Tapi salah piring ya. Mestinya adalah mangkok. Dan untuk cita rasanya, ya cukup oke lah ya. Dan kalau bisa tetap dipertahankan besi untuk cita rasanya dan varian menu-nya. Selain makanan yang terhidang, ada juga beberapa stol nih. Kayak soto. Dan di sini kamu juga bisa pesan omelette gitu. Jujurly aku belum bisa mau phone ya dari pemandangan ini gitu. Jadi ini adalah salah satu tempat favorit aku. Dan balkonnya cukup luas. Jadi kayaknya bisa lah untuk bikin event-event kecil untuk acara kantor di sini gitu. Dengan pemandangan sekece ini, jelang malam juga pastinya akan lebih bagus ya. Karena banyak lampu-lampu yang apa ya, bertebaran lah di area sini. Sebagai informasi aja, kawasan bottom center ini identik dengan perkantoran. Jadi biasanya orang bikin event atau bikin acara, meeting itu di sini. Nah ini bisa direkomendasiin untuk acara-acara kantor kamu. Nanti aku bakal kasih lihat ya ruang meeting yang tersedia di sini. Oke, kita akan ulik untuk kamarnya. Kalau ini sih lorong jalan masuk ke area kamar. Jadi sebenarnya katanya hotel ini adalah hotel bintang tiga dengan cita rasa. Atau rasanya itu hotel empat karena punya swimming pool. Dan ini adalah penampakan kamar mandinya. Standar aja lah ya. Ada shower, kemudian air panas, air dingin. Nah kita akan lihat nih. Dan ini view-nya kayak sekece ini gitu. Karena kamar ini tepat menghadap dataran engkuputri. Jadi dari sini kelihatan tuh alun-alun. Nah untuk kelengkapan kamarnya, ini ya guys, ada juga meja kerja kecil gitu. Tapi tetep lah yang jadi favoritnya aku adalah view-nya yang memang kece gitu. Untuk jumlah kamarnya juga lumayan banyak. 126 kamar. Dan ini terdiri dari sebelah selantai. Jadi kalau mau bikin event besar, is oke lah ya. Dan kita bakal ke lantai dua untuk ngintip kolam renangnya gitu. Nalaupun aku bilang view-nya gak kece ya. Coba view-nya tadi di atas yang di lantai 11. Wah cakep banget pasti. Dan ini adalah salah satu ruangan meeting yang paling besar yang ada di sini gitu. Dan aku coba buat cek gimana nih sound systemnya. Kemudian juga untuk kelengkapan-kelengkapan lainnya aku pikir oke lah gitu. Dan ini lokasinya ada di lantai 2. Oke, gimana Westy untuk apa ya gambaran dari hotel Santika yang ada di Batam? Menurut kamu? Wah, sebagainya bisa memberikan beberapa informasi. Kalau ada yang ditanyakan langsung aja masuk ke kolom komentar. Kamu kepo gak sih dengan harganya? Ingat, harganya masih promosi ya. Dikit saran-dapat langsung aja ke Instagramnya. Nah, disitu tertulis lah semua harganya detail gitu. Sebagai vlog ini bermanfaat untuk kamu yang mau jalan-jalan ke Batam ataupun mau bikin event di Batam bisa menjadi referensi ya untuk cari tempat hotel, venue, ataupun tempat sekedar nongkrong-nongkrong atau stay satu malam aja sebelum kamu ke Singapura. Terima kasih ya yang sudah menonton vlog ini dan jangan lupa untuk memberikan komentar like-nya. Dan yang belum subscribe channel Danim Wahyu langsung aja di-subscribe. Oh iya, jangan lupa juga untuk menyimak versi tulisannya di blog aku www.dananwahyu.com Wah, aku lagi naik lagi nih ke lantai atas buat melihat pemandangan dari lantai 11 Hotel Santika, Batam. Hai guys, kali ini aku ada di salah satu hotel paling anjar di kota Batam. Sampai ke Hotel Batam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!